Tidak terima atas putusan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, istri dan anak terdakwa kasus penipuan penggelapan menangis histeris. Pihak keluarga merasa putusan Hakim tidak adil, karena mereka yakin terdakwa tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Merasa tidak adil terhadap putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Hilda Oktora, istri terdakwa, dan kedua anaknya menangis histeris di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Pihak keluarga merasa hukuman penjara satu setengah tahun yang dijatuhkan Hakim tidak adil, karena bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang telah dituduhkan. Perjuka kami jelaskan kepada teman-teman media, Pada saat tanggal 25 Juni 2015, klien kami atas nama Duntur Seringo Ringo ini sebenarnya tidak berada di Rantau Prapat. Karena Duntur Seringo Ringo, klien kami ini mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Juni 2015. Pada 11 Juni 2015, klien kami Duntur Seringo Ringo itu kecelakaan dan dibawa di Citar Medika malam hari tepat. Juru bicara Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan pihak terdakwa berhak mengajukan banding apabila tidak menerima putusan Hakim. Kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukumnya apabila ada hal yang dinyatakan, dia rasakan tidak terima dengan putusan Majelis Hakim. Ada hal hukumnya, misalkan dia mengajukan banding. Keluarga diwakili kuasa hukum menyatakan akan segera menempuh banding karena tidak merasa puas dengan putusan Hakim itu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ika Amanda, Ainews melaporkan.